Pemirsa incar harta sang mantan, seorang brondong, tega membunuh mantan istri. Keduanya bercerai setelah menikah hampir 2 tahun. Pelaku yang merupakan suami keempat korban. Emosi karena tidak diberi uang untuk bayar angsuran sepeda motor. Warga dan keluarga korban ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi. Kasus pembunuhan yang dilakukan Edwi Dodo alias Tompel, 32 tahun, terhadap Yanni, 45 tahun, mantan istrinya. Pernikahan keduanya hanya berjalan kurang dari 2 tahun. Rekonstruksi digelar di rumah kontrakan korban di RT22 Kelurahan Manyangan, Ngurai Alambarajo, Kota Jambi. Dalam rekonstruksi terungkap, sebelum membunuh korban, pelaku sempat meminta sejumlah uang kepada korban. Tak dipenuhi keinginannya, pelaku emosi dan menganiaya korban dengan batu. Pelaku pun menyekap korban dengan bantal. Setelah sang istri tewas, pelaku menggasak emas dan barang berharga lainnya milik korban. Pelaku yang merupakan suami keempat dari korban kabur dengan menggunakan sepeda motor dan mengembok pintu dari luar agar tak dicurigai warga. Pelaku ditangkap di Terminal Kaliders Jakarta Barat yang hendak melarikan diri ke Bekasi. Pelaku terancam 15 tahun penjara, sementara keluarga meminta pelaku dihukum setimpa. Dari Jambi, Adrianus Susandra, INews, melaporkan.